Sejumlah jalur mudik rawan bencana di Indonesia khususnya di Pulau Jawa menjadi perhatian khusus Kementerian Perhubungan pada Mudik Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Kementerian POPR dalam upaya mengantisipasi jika terjadi bencana pada saat arus mudik. Berikut ini akan kami sampaikan paparan tentang waspada jalur mudik rawan bencana jelang Natal dan Tahun Baru yang akan disampaikan oleh Zakiya Arvan. Terima kasih Egan dan juga pemirsa tentunya libur Natal dan juga tahun baru ini dimanfaatkan banyak sekali warga untuk libur maupun juga mudik ke kota asal mereka masing-masing ataupun juga ke tujuan wisata yang sudah mereka bidik sejak lama begitu ya untuk merayakan pergantian tahun maupun juga pada saat Natal. Tetapi pemirsa untuk sampai di sana tentunya kita menginginkan perjalanan ini dengan aman dan juga selamat sampai di tujuan dan beberapa pihak sudah mengidentifikasi jalur-jalur mudik mana saja. Yang rawan terjadi bencana apalagi di akhir tahun ini kita lihat atau kita tahu perubahan cuaca dan juga sudah memasuki musim penghujan ini yang membuat juga beberapa titik rawan akan longsor dan juga banjir. Bagi Anda yang nanti akan berpergian dengan menggunakan moda transportasi kereta api Anda harus mewaspadai ada 305 titik jalur kereta api baik di Jawa maupun juga di Sumatera yang harus diwaspadai karena rawan ambles, banjir dan juga longsor. Dan sejauh ini PT KAI sudah mengidentifikasi titik rawan longsor, sudah mengecek juga dan juga sudah mengantisipasi dengan salah satunya adalah menambah petugas di titik-titik yang terbilang rawan longsor. Jawa Barat memiliki titik yang dianggap paling banyak yaitu sekitar 40 titik karena di Jawa Barat ini juga banyak sekali area perbukitan yang dinilai potensi dengan rawan longsor. Selain itu selain di Jawa Barat di titik-titik lain juga banyak sekali yang harus diwaspadai akan terjadinya tiga peristiwa ini. Dan selanjutnya bagi Anda yang akan mudik dengan menggunakan jalur darat begitu khususnya di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini juga ada titik-titik yang Anda harus waspadai untuk di wilayah Jawa Barat ini adalah terutama di kawasan Puncak, Pamengpek, Cikelet, Bung Bulang hingga Caringin serta juga di wilayah Garut, Gentong, Tasik Malaya. Di wilayah ini juga dikatakan ini menjadi titik yang rawan begitu dengan terjadinya bencana longsor dan polisi sendiri sudah menyiapkan personil ataupun juga alat berat serta nanti khususnya di kawasan Puncak. Ini akan diberlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi terjadinya rawan bencana yang berada di jalur ini dan juga untuk kendaraan berat ini juga sudah mulai akan dilarang untuk melintasi jalur-jalur tersebut. Selain Jawa Barat tentunya Jawa Tengah ini juga memiliki titik-titik yang harus Anda waspadai pemirsa di mana yaitu dari Brebes hingga Banyumas kemudian juga ada di Cilacap hingga Kebumen hingga Purworejo dan juga hingga Malang ini adalah tiga titik di Jawa Tengah yang harus diwaspadai. Selain Jawa Tengah kita akan lihat selanjutnya di Jawa Timur juga ada titik-titik yang harus diwaspadai terjadinya rawan bencana yaitu di Pacitan, Trenggalek, Jember, Lumajang hingga Banyuwangi. Disinilah titik-titik yang dikatakan rawan bencana dan hingga saat ini pihak-pihak terkait juga sudah melakukan antisipasi untuk menghindari terjadinya bencana ataupun juga menghindari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tidak hanya jalur darat juga untuk jalur laut ini juga menjadi perhatian khusus apalagi saat ini cuaca buruk sering terjadi sudah memasuki musim penghujan. Nah untuk jalur mudik laut ini sendiri khususnya di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan juga Nusa Tenggara Anda harus mewaspadai adanya gelombang tinggi laut. Dan gelombang tinggi laut ini diperkirakan akan terjadi dari mulai tanggal 20 Desember hingga 22 Desember 2018. Selain gelombang tinggi laut yang juga harus diwaspadai pemirsa adalah angin kencang. Dan untuk angin kencang ini sendiri diperkirakan akan terjadi mulai 26 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun akan berlibur untuk pergantian tahun nanti waspadalah karena memang saat ini kita memasuki musim penghujan sehingga memang rawan terjadi bencana di beberapa titik. Jadi tadi itulah rangkuman informasi yang dapat kami sampaikan untuk membantu perjalanan mudik Anda.